oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh babang clone up sambil nunggu si Gijon istirahat eksplorasi dulu sambil bercerita ya sama saya tentang sejarah atau kejadian di lokasi ini buat kakak wan girls terima kasih banyak ada babang clone up makasih banyak kak lesdin cinta abadi semuanya makasih banyak berkah selalu nanti habis saya eksplor si Gijon mau lanjut lagi katanya babang sambil bantu sharenya sambil bantu tap-tap layarnya biar saya semakin semangat teman-teman sebelum saya masuk saya ingin baca doa dulu biar semua makhluk disini ya kesinggung marah apakah terserah mereka semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan sifat jatuh wujud hadir buat semua makhluk yang ada disini saya dengan sangat sengaja datang kesini menantang kalian semua untuk hadir oke kita lanjut ya jangan lari doain aja ya mudah-mudahan saya nggak lari nah ini rumahnya siap nah ini rumahnya teman-teman nah ini rumahnya dan di sebelah sini kolamnya ya oke di rumah ini katanya dulu pernah ada kejadian penggorokan orang meninggal apa ya digorok ya infonya sih yang meninggal itu John lewat mana John lewat sini ya John ya John coba pakai hati John gas kan masuk rumah oke oke saya masuk rumah teman-teman ya saya sambil lihat jalan senter kedepan Oke saya senter kedepan lewat sini ya John ya lewat mana John siap ke rumah dulu mau langsung kolam si Gijon masuk langsung kolam langsung kolam John ah ke rumah dulu aja John ah ke rumah dulu aja John sebentar sebentar habis saya ya Gijon langsung dulu yang di yang meninggal disini yang digorok disini maaf ya maaf teman-teman ya katanya sih rentenir ya dan ada saksi matanya yang kejadian di kolam renang itu nanti kita eksplorasi disana juga teman-teman ya Assalamualaikum luar biasa kolam aja ke kolam langsung pakai lilin oke nanti saya pakai lilin ya ini mau dari sini mau sekarang saya pakai lilin coba typing teman-teman semuanya mau sekarang apa ntar pakai lilin rumah dulu oke langsung ke lantai atas ya kolam oke nanti santai yang konon katanya sosok yang sering menampakkan diri yang meninggal karena dibunuh ya digorok berkas selalu orang-orang baik kolam di dekat toilet oke 42 mungkin nanti hotelnya mudah-mudahan hari Senin malam selesai kita bisa eksplorasi di kolam eh di kolam di hotel yang kemarin astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim gila mau ke muka saya apinya jujur kaget saya lagi ngobrol lagi ngobrol tiba-tiba ada api mau ke muka saya luar biasa pakai lilin oke nanti kita pakai lilin jujur panik saya tadi luar biasa di sini tadi redupin ini udah paling redup loh ya mau kayak gini kasih paham penonton turun deras disi ya soalnya kalau sama saya biasanya kurang asik coba mudah-mudahan malam ini mari ya teman-teman nah ini kamar atasnya ya astagfirullahaladzim siap ada suara-suara astagfirullahaladzim boleh boleh John enggak tadi ada api John pas saya kesini disambut dengan api ya mungkin kayaknya Gijon tadi ulang tahun gak keburu oke oke saya sambil sepil ya rumahnya seperti aja seperti apa assalamualaikum ini nih sosok astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ada suara di bawah teman-teman ada suara di bawah tapi saya masih asik dengan sosok yang tadi santai John santai John Gijon Boyah oh ada ruangan dia masih lucu santai Kang ya nanti saya pakai lilin ya santai tenang teman-teman ya itu cuma suara pintu jujur saya enggak butuh suara pintu yang saya butuhkan penampakan kalian oke boleh enggak saya eksplor sambil bercerita teman-teman ya boleh kalau boleh saya sambil bercerita tentang sejarah rumah ini kenapa bisa jadi serem ya konon dulunya yang membunuh yang punya rumah ini salah satu apa ya pelanggan mungkin customer orang yang meminjam uang sama orang itu katanya luar biasa sih tapi ini real cerita nyata teman-teman bukan dibikin-bikin ini real dan kejadian di kolam yang sebelah sana itu bener-bener real ya bahkan yang ngangkat mayatnya cerita kepada saya sampai dua jam apa satu jam lebih baru bisa ketemu mayatnya padahal itu coba lihat tadi pas si Gijon ekspon di kolam kecil kolamnya tapi aneh di kolam ini nih teman-teman nanti kita kesana ya kita terangin dulu di kolam sana nanti kita kesana oke santai kita turun dulu ke bawah oke kita pakai lilin ya oke kita pakai lilin teman-teman kita pakai lilin oke berkah selalu Kak Lionel saya pingin coba ya kalau ekspon pakai lilin kayak gimana siur coba asik nggak kalau pakai lilin soalnya kalau pakai center aneh gitu kenapa kalau ada langsung saya tampol bener ini pakai lilin ya ini pakai lilin ya kita pakai lilin John sambil kultensi John kelihatan nggak segini teman-teman kelihatan nggak kalau pakai lilin kelihatan nggak oke oke kita turun ke bawah jujur sih kalau pakai lilin kayaknya nggak asik sih ya kalau buat eksplor jadi udah agak merinding loh jujur udah agak merinding loh teman-teman assalamualaikum bang gelap jujur ya segini gitu astagfirullah hal adik ayy kok cuma kayak gitu gitu nggak ada apa-apa pakai obor siap udah lah ya ini pakai center aja kayaknya oke tapi jujur suasana pas pakai lilin udah mulai agak sedikit meningkat ya bagaimana kita cobain ya 5 menit ya bagaimana kita cobain kelilingin rumah disini pakai lilin ya kita cobain oke astagfirullah hal adik astagfirullah astagfirullah udah 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 gelap udah temen-temen gelap pakai center aja lah udah oke kita pakai center aja udah uji nyali nanti kita di kolam uji nyali temen-temen oke saya nggak bisa bar-bar kayak apa ya kayak si Gijon temen-temen ya jadi pokoknya buat temen-temen yang punya kemampuan yang punya kelebihan bantu saya mudah-mudahan di malam ini mereka semua mau berinteraksi dengan saya kolam keliling dong siap oke kita ke kolam temen-temen ya kita ke kolam tadi lewat mana sih Gijon lewat sini Gijon ya oh iya lewat sini Gijon kita ke kolam temen-temen ya siap Gijon nanti Gijon lanjut ya Gijon ya kita ke kolam temen-temen lanjut sama WFC kan lanjut sama WFC oke cuman api-api doang siap 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 John siap John huh typing yang mau 360 saya 360 di sini nanti di kolam ya temen-temen nanti 360 di kolam saya liatin jalannya dulu karena ini saya juga nggak tahu ya tadi kesini nggak tahu jalannya kemana ini kemana jalannya John kesini John astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim enggak saya mau ke kolam oke oke buat semua penunggu rumah ini saya tunggu kalian semua di kolam oke kita lanjut dulu tuh hos kurang bar-bar kalau saya teriak teriak nggak enak ya temen-temen nggak enak mungkin setiap orang berkasal kawan-kawan punya karakter dan ciri khas masing-masing ya pokoknya kita lanjut eksplorasi di kolam yang tadi ada sosok mengganggu si Gijon dan mudah-mudahan di malam ini di jam ini mereka mau berinteraksi dengan saya sifat zat wujud hadir nah ini bener-bener cerita nyata temen-temen ya seorang pemuda meninggal disini ya ini bener-bener cerita nyata meninggal disini dan mayatnya satu jam lebih baru ketemu ini segini loh paling dalamnya 2 meter gelap ini nih kandang terang kalau saya terang nggak asik sih temen-temen nah disini nih ya ini cerita nyata ya pokoknya buat makhluk yang nenggelamin ada siluman kera putih mau kera putih mau kera hijau mau kera apapun jenisnya kalian oke nah saya review dulu kolam-kolam ya temen-temen mungkin orang sini pasti tahu kejadian ini ya karena cerita ini kayaknya belum lama sih cuman kayak gini doang John ngobor tuh pakai terang dibilang ngobor pakai gelap dibirang gelap bingung saya itulah itu kamar mandi yang tadi si Gijon ya mudah-mudahan ke saya mereka mau gitu ya bingung saya kalau udah eksplorasi kayak gini jujur ya bingung kadang-kadang temen-temen yang saya harapkan sih mungkin temen-temen juga bisa tahu ya bisa paham tentang kenapa lokasi ini bisa serem kan itu lumayan informasi buat kita semua dan salah satunya kenapa lokasi ini bisa disebut angker pernah terjadi orang yang tenggelam dan banyak sosok yang berinteraksi disini katanya tapi saya datang kesini gak ada apa-apa kan aneh uji nyali Kang siap mau uji nyali dimana gak ada gak ada gak ada apa-apa gak ada apa-apa saya tanya kena mental sama Kang Bang bingung bingung kalau rasa takut saya sebagai manusia ada ya merinding ada karena kalian minta saya eksplor oke saya eksplor nanti kalau mau kalian uji nyali nanti kita uji nyali mau dimana mau dimana tinggal typing mau disini atau dirumah bekas orang pembunuhan bebas oke gak ada apa-apa katanya ada siluman ini atasnya ya temen-temen udah rimbun banget oke kita balik lagi temen-temen ini bisa dimasukin gak sih John oh ini pintunya John oh ini yang tadi gue berat-gubur berat-gubur di Sigi John coba typing mau langsung uji nyali mau eksplorasi oke saya tanya lari apabila guru masuk oke saya barbarin dulu biar nanti Bang Abel jadi tumbal ya temen-temen ya oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sir sifat zat wujud hadir kun robuna nuriljaki robuna nuriljaki salamu'alaika salamu'alaikum yahadomu'alaikum yahadomu'alaikum jadi buat semua penunggu yang ada disini jin siluman jin iprit jin kapir apapun kalian jenisnya saya dengan sengaja datang kesini menantang kalian yang ada di wilayah ini yah yang ada di tempat ini di rumah ini maupun di daerah cipanas semuanya hadir saya tantang kalian untuk hadir tiga 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 enam puluh oke tiga enam puluh ngobor ini jujur ya kalau kayak gini kalau kayak gini tadi kalian gelap tuh yah nih 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 kalau kayak gini pargoy satu dua tiga nah kayak gini the tiga lihat cepat ur sebe اب sebe wujem ter delle Hadir Kun Rabuna Meliljaki Mau dimana pake lin? Hah? Mau disini, mau dirumah itu? Gak ada Gak ada Gerti Johnson Nanti teman-teman ini jujur ya Suasana udah mulai asik Ya Enggak Enggak, enggak ada apa-apa Oke Saya ingin mencoba ya Satu buah permainan Mudah-mudahan Ya Mereka Mewujud Mau hadir Kedepan saya Oke Setuju gak? Pake lilin Ya Depan belakang Oke Oke Tapi Jujur ya Pas tadi ada interaksi Sama saya Udah ada api disana Saya lebih asik disana Daripada disini Yang katanya ada siluman apa Gak tau Tapi Auranya belum saya Rasain Kayak dirumah tadi Kalau merinding ada Cuma agak kuat disana Gimana Setuju gak? Oke Gas Di WC Di WC mana? Disana Oke disana Siap Saya kesana ya Uji nyari teman-teman Mudah-mudahan Mereka Mau berinteraksi Dengan saya Oke Kita ke rumah sana Soalnya saya udah siap Kang lilin ya Kalau gak nampak Kalau gak hadir Ini rumah apa ya? Bentar 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 Ini rumah apa ya? Mental aman Aman Oke Udah Saya nyoba satu permainan Berkas lalu kawan Di rumah sana ya teman-teman Bentar ya Mudah-mudahan mereka Mau berinteraksi dengan saya Oke Soalnya 10 menit lagi Jam 1 Bang Abel Lanjut eksplorasi ya Di WFC Oficial Tapi sebelum itu Saya mau nyobain Uji nyari dulu ya WC kolam Pada takut sama suhu Mau toilet Toilet mana? Hah? Oke Toilet kolam renang tadi Jujur ya Saya tadi disana Gak ngerasa Apa ya? Merinding ada Cuman interaksi yang saya rasain Tadi disini Mudah-mudahan mereka Mau datang kesini Oke Ada jalan Santai Saya liatin jalan dulu ya Teman-teman Oke Nah Coba kalian typing Mau dimana? Mau di kamar mandi Apa di tengah rumah? Uji nyalinya Mau di kamar mandi Lantai 2 Lantai 2 Disini aja Hah? Tengah rumah Oke Di tengah rumah Ada yang typing Uji nyali Di tengah rumah Oke Disini ya Madep sini Apa madep sana Di hatimu disini Oke Oke Disini Oke Elilin ya Pas Pas Terima kasih. 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 Astagfirullahaladzim. Terima kasih. 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 Terima kasih.